Hai manfaat soan ke makam-makam leluhur ke tempat-tempat candi segala macem batir tani turutnya kita untuk soan kesitu yang kita minta barokahnya tanpa kita memintai tempat niku sudah dibarokai jadi kita sekalipun kita masuk kalau tujuan kita itu mendoakan baik itu sudah masuk dulu barokahnya pernah enggak sih kan soan ke makam-makam leluhur tirakat melek dalu dan lain sebagainya pernah enggak secara kasat mata ditemui yang namanya entitas gaib makhluk halus Jin demit setan priperayangan lansak itu rute pernah enggak sebenarnya nyata gitu makanya yang seperti saya bilang g kalau leluhur itu nemui kita mboten purun wujud secara real secara nyata oke cuma Hai nopo G biasanya dari auranya sudah benteng i sudah beda terus boten mewujudkan secara real secara visualisasinya gambarnya oke full gitu mboten purun kalau leluhur seperti itu cuma kalau barang-barang gitu itu seneng wujudkan yang seperti aneh-aneh itu suka barang gitu itu soalnya saya di tempat yang seperti itu banyak di sekeliling kita makanya kita tujuannya ke situ apa kita harus paham mboten kegembarangan yang keleksing dilunturuh nikwin yang gini arah sing gina leka boten kan gih sulit nge jadi kalau saya seperti itu lebih baik saya diam kalau menurut saya unggih eh bisa gambar nopo kelihatan leluhur itu lebih baik saya diam karena non sewu sebelum piambake rawon itu krause kerasanya hawa terus nopo energinya itu benteng sekali beda sekali Oke jadi piambake sudah dan saya kalau tirakat kemanapun nggak langsung berangkat saya cari hari dulu non sewun gitu ya saya cari hari dulu terus non sewu itu biasanya saya lihat di rumah dulu di tempat eh sakit kesana nopo mboten kan mboten jadi kalau disemangkan saya berangkat kalau mboten mboten Oke saya nggak mau dipaksa orangnya kalau kemudian ada orang yang memberikan laku tirakat kepada muridnya untuk bisa menyaksikan makhluk halus secara kasat mata Nyai Isa percaya nggak itu anu nge non sewu nge itu karena seperti yang saya bilang orang itu diberi anugerah masing-masing nge kalau ada yang bisa dari dari trah keturunan di dari lahir sudah diwisiin iku sudah kan nggak bisa berarti semua orang bisa meratakan ngebut tersaket tersaket jadi kue tak buka moto batinmu kue ini tersaket non sewu nge iku non sewu sangat ngebut tersaket gimana bisa komunikasi sama Nyai Isa ketik aja alamatnya Nyai Isa di YouTube nanti lak muncul kayangan tempat saya hahaha pokok itu ke tempat saya jangan kemurungsung saya nggak mau garap orang yang kemurungsung nge-inget ya teman-teman nah Nyai Isa supaya kita tidak sakit hati saat dibenci dicacimaki dirasani di elek-elek nopo resepnya iku makanan sayang iku oh gitu ya sering itu panganan klo ada singetan g iya seperti santai tapi ya santai polnya vd button Oke yang baik saya pakai yang jelek saya buangkan gitu jadi saya filosofinya gini aku urid aku urid lahirku ke individu maksudnya ditokniki ibaratnya Dewi nggak ngakikain nggak ngakik apa-apa kan ngerti nanti kita mati pun juga sendiri jadi wis aku kargu setialah wis aku penting bangun tidur aku enak gustialah arpetur aku enak gustialah Bapak Ibu udah selesai jadi omongan orang itu setiap orang orang setiap manusia itu punya hak untuk berbicara masing-masing nge-nitizen yang ngarani gitu berbicara itu silakan itu hanya masing-masing cuma yang baik saya dengarkan yang jelek saya buangkan gitu simple saja biar kita mboten kagungan lorati mboten panas sati nge-boten yang yang macem-macem jadi segitu itu saja yang masuk kita yang baik kita pakai yang jelek kita tinggal enteng enteng mau kita kemanapun bebas divan kan ngoteng Oke pertanyaan selanjutnya Apakah sifat-sifat iri dengki ya semacam yang semacam itu bisa menimbulkan penyakitnya nge-nge-nge-nge-nge-nge kalau kita punya penyakit tinggi iri dengki tonggoku tukuk kaya kukok ga tonggoku tukuk kai kukok ga karena kenapa orang yang dunyoki kisina ke jadi kue tak suntek rezeki sama yang kamu mutah kan ngoteng jadi harus dibagi dibagi-bagi jadi kita nggak boleh kue lewas tibanewayai rezeki muntah di teko kan ngoteng ghe lewas tak berusaha kue muntah kan ngoteng ghe kan ngoteng ghe kan ikan keng mau kuwaus waw ghe jadi nggak bisa terus aku mok pokok gitu jadi ee sudah ditakar sendiri-sendiri ghe itu nanti tonggoku pengen nge-nge-nge-nge kukudwisok gini 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 nge-nge gambarannya saja maleh ngdwe tanggungan pinjam tangan ke ini dia mikir otomatis ngangsun mikir jadi dia gak sakit makan gak enak ga tidur membuat sakit akhirnya lambung kan gitu sinn penyakit itu datangnya juga aja reporting pikiran. penyakit datangnya dari pikirannya sendiri, pikiran merelek terus, lorororonan, lorororonan, surat penyunguantai ya pengen anak. tapi nyata loh kadang ya kalau kita lihat ya orang tuanya ya, dah lu anaknya gue duit ane, sampai pegatan sih, han. di cepat mati. ada tuh orang tua yang waduh sampai matanya gua nggak bisa lihat ya tapi punya semangat hidup yang luar biasa ngomong dah lu anak-anaknya berhasil sukses itu fakta loh ya fakta pikiran berarti ngekiran nopo-nopo saking pikiran juga eh kita lanjutkan temen-temen ini curhatannya temen saya ketika tidur tuh sering mimpi buruknya nah gimana biar menghindari mimpi buruk itu jadi konggi karena kedoktrin pikiranmu itu pikirannya sendiri kedoktrin pikirannya yang biasanya orang-orang seperti itu menurut saya sangat gih selalu mimpi buruk ataupun apa itu itu kedoktrin di pikirannya sendiri kalau kita nopo nge kita bukan seuzun sama orang itu mboten cuma harus berhati-hati kan ngoten gih harus berhati-hati jadi kalau kita nendoktrinnya setiap orang itu jelek mawon ngoten iku akhirnya selalu kebawah gih sampai ke alam bawah sadar ke alam tidur itu saget kebawah gini kum ini ku Hai yaitu kalau kita mau tidur nih kita berdoa dulu kalau kita niku seperti yang sudah saya bilang gik kita konek dengan sedulur kita ya kita sambat kita mau tidur itu disambat sedulur ya gih sampai sedulur nih terus kadangkan setelah mimpi buruknya nih kadangkan ada ya mimpi-mimpi buruk itu menjadi bagi sebagian orang itu menjadi pertanda gih bagi sebagian orang itu menjadi pertanda gih nah itu supaya mimpi buruk itu tidak jadi kenyataan gih tips dari nyai isa apa mimpi buruk itu tidak jadi kenyataan gih kalau saya pribadi ini saya apapun saya tempatkan ke saya pribadi gih gih eh karena saya yang mengalami gih jadi saya tempatkan ke pribadi saya sendiri saya biasanya kalau mimpi buruk gih kalau tiang sahabat itu pribadi gih enak singkwan ngebong rambut enak singkwan motong ini kik nah motong ngebong rambut bukan dalam rangka jalan untuk yakin supaya itu nggak jadi kenyataan gih nah sebenarnya kan tanpa motong tanpa ngebong rambut asal dilawan sama pikirannya sendiri ini kan bisanya sakit sakit dokaru wong nabrak kucing diyakini halah pilih rezeki ngotong iya kan ngotong iya jadi logikanya le awakmu nyetirmu parane ngulon mesti melakun iya kan ngulon iya lewe sirmu niatmu ngetan ya mesti ngetan kan ngotong iya jadi dengok nih buatan sakit kan seperti itu jadi alah mimpi kan kembangnya wong turu ngimpin itu kembangnya wong turu jadi apapun baik atau buruknya itu ini apa yang dipercoyok, ini elak yus ini elak yus gitu aja simpel paling enak kan bela awak e-dwe itu nyanyi ya iya bener membela diri kita sendiri tanpa menjatuhkan orang lain jadi awak e-dwe itu dibela dewe, dilem-lem dewe, disenang ke dewe tanpa menjatuhkan orang lain itu penting nah apa bener gender gue itu takut ayat-ayat suci al-qur'an hehehe saat ini malah ngeri, saat ini segera gendrur gue segera menungso nih heheheheh menungso segera gendrur gue malang gendrur ini biasa mau semua ini kan gitu gendrur ini biasa mau di nusantara ini kan kata agama gitu buddha, katolik, islam, hindu kan ngonten mantra-mantra tertentu yang dibuat untuk penangkal heheheheh tergantung nanti kita kepercayaannya apa agama kita nopo heheheheh jadi eeeh yaitu fungsinya doa niku niku nge tergantung kepercayaannya sendiri-sendiri agamanya sendiri-sendiri masing-masing heheheh niku wau cara nih sambat sedelur papat sampun wau diberengahkan di youtube mawan nge ini sudah di ada rapalanya tadi disampaikan sama Nyai Isha ya teman-teman ya oke eeeh gendrur gak wadi ayat suci Alquran niling-niling bos heheheheh manfaat soan ke makam-makam laluhur ke tempat-tempat jandi segala macem, batirta eeeh yang dirasakan yang dialami dan dinyatai sendiri ya pak jadi manfaat niku wau nge kita soan-soan ke tempat eeeh leluhur ke tempat luluhur ke tempat waliullah niku nge eeeh ini gini sebelum leluhur ataupun wali-waliullah itu mau ibaratnya di tempat situ nge tempat niku sudah ditirakati dulu iya dilihat eeeh ditirakati didoakan dulu baru nanti dibuat nopo nge tempat tempat persemayaman istilahnya gitu nge iya 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 di damel eee istirahat beliau jadi tempat itu sudah didoakan sudah dikaromai nge nah kita untuk soan kesitu yang kita minta barokahnya tanpa kita meminta nge tempat niku sudah dibarokai jadi kita sekalipun kita masuk kalau tujuan kita itu mendoakan baik itu sudah masuk dulu barokahnya kita duduk saja itu barokahnya sudah masuk hmm sudah masuk ke energinya lah bahasanya ya energinya sudah sudah masuk sudah masuk tergantung nanti kita niatnya apa kalau saya saya bilangin ke anak-anak itu kalau ke tempat seperti itu jangan meminta didoakan luhurnya tanpa kita meminta piah mbaknya sudah tahu oke kebutuhan kita nopo niku sudah tidak ngerti jadi kita pun kita mendoakan saja sudah dapat barokahnya uang tempat itu sebelum ditempati beliau itu sudah didoakan sudah ditirakati sudah ada karohmahnya sudah ada barokahnya dan itu nanti ee seperti nun sewu nge nun sewu sangat beberapa hari lalu saya ke Jakarta itu saya ke makamnya Mbak Riyo gitu itu pas sekali itu apa kemarin mbak apa bulan apa itu hari apa Rebu Wekasan pas hari Rebu Wekasan saya tidak lihat tanggal saya langsung ke sana ternyata nun sewu sangat ini saya pribadi nge tempat itu memang dibuka secara nyatanya nge cuma nun sewu secara gitunya dibuka secara dalemnya nge mes dibuka jadi cepat-cepat mungkin mungkin nun sewu itu kalau orang yang bisa melihat itu cepat-cepat berdoa karena memang dibuka ini ku mboten lama nge jadi itu ada-ada hari-hari yang memang tempatnya waliullah ataupun tempatnya leluhur itu dibuka jadi kita mboten sembarangan ngambil hari nge pas saya ngambilnya itu pas tempatnya itu dibuka yang tempat dalam nge istilahnya jalur-jalur dalamnya itu dibuka jadi itu wah kerasa sekali itu pengalaman saya banyak-banyak tapi itu yang paling luas nge tempatnya itu paling lebar iya tempatnya paling lebar dibuka pernah gak nyai isa saya mohon di terawang oh bimo aku ya sih yang terawang hehehehe hehehehe nah ee pernah gak nyai isa ketika berada di tempat-tempat makam-makam seperti itu terus kemudian mendapatkan pesan begitu tunduk ada gak kayak gitu hehehehe ee kalau pesan itu ee banyak nge ee seperti yang di mbah brio kemarin lusang nge ee itu ya pesannya pokok nung sewo nge itu bukan dari beli-belianya sendiri karena saya disana juga lihat lulur saya nge yang saya lihat disana juga belur saya rapoh jadi dia mbak ee bilang inti nih ya wes lah lakukan ini dalammu kan ngoten lakukan seng-seng api kan ngoten udah itu saja simpel kalau aku ngomong renor-renor dipikirkan malah gitu wong yang tahu itu kita ngomong ke orang itu belum tentu orang niku bisa nerima bisa nerima lebih baik saya diam saja oke siap siap nah jika memang bener-bener ada bedanya ibu ratu kidul sama nyai roro kidul itu apanya sangat benten menurut saya menurut saya sangat ibu ibu itu kan kalau saya pribadi nge gambaran kewala sasian tinggi jadi kalau untuk nyai roro kidul itu panglima panglimanya nge seperti konten-konten saya yang sebelumnya yang gampang ditemui orang-orang nge ini ku panglima panglimanya kalau ibu piambak sendiri nge orangnya gak mau mboten purun di publik nge tidak mau dipublikasi jadi memang wanten mbok kidul terus roro kidul nyai roro kidul nge wanten itu abdi-abdi nya nge kalau ibu sendiri nge mboten purun di publik nge sebu sangat kalau ibu itu lebih wang ngakuki mbok ya ibaratnya gitu wang ngaku mbok jadi lebih sederhana ibaratnya gitu nge mboten damel ageman nge ngang mabyor nge ngang mencolok-mencolok mboten selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati